Intro Halo sahabat ontelis dan sahabat ontelista yang ada di Indonesia Gimana kabarnya? Saya harap teman-teman dalam kondisi yang sehat dan tidak kurang satu apapun Nah kalau teman-teman bertanya kepada saya Mas kok lama berangkat tidak buat video dan tidak mengedukasi tentang ontel Ya mungkin karena kesibukan yang cukup adat teman-teman Ngobrolin tentang pekerjaan, ngobrolin tentang keluarga dan sebagainya Sehingga cukup memakan banyak waktu Terus kemudian jarang banget untuk membuat video Bahkan video yang terakhir kemarin ngobrolinnya malah bukan ontel gitu ya Tapi motor Nah kita kembali lagi ke ontel Hari ini kita akan bahas ngomongin tentang sepeda pongers teman-teman Nah kenapa saya membahas tentang seperti ini? Karena beberapa waktu lalu itu ada satu pertanyaan dari salah satu subscriber saya Dia bertanya kepada saya Mas kira-kira pongers itu ada tipe-tipe yang unik enggak? Dia bertanya ke saya Ada tipe-tipe misalkan mas Modelnya cross frame gitu ya Terus misalkan modelnya lagi garden gitu ya Jadi pakai penggeraknya penggerak garden Ada enggak sih mas pongers yang tipe seperti itu gitu ya Nah karena kenapa dia ini menemukan sebuah pongers di daerahnya gitu ya Saya enggak tahu detailnya Itu tapi tulisan modelnya itu dengan huruf H teman-teman Jadi kalau teman-teman ingat pongers itu kan masih ada dua ya Ada pongers dengan tipe H itu biasanya identik dengan kata-kata heren Dan D itu terkenal dengan kata-kata dems Jadi dua hal itu Nah beliau ini melihat sebuah pongers dengan model cruise frame Tapi tulisannya H teman-teman H 60 seperti itu 60 kita tahu pada pongers itu 60 menyatakan ukuran tingginya teman-teman Jadi H 60 Nah beliau bertanya kepada saya Terus kemudian saya juga kurius gitu ya Saya mencoba untuk mencari yang benar ini apa sih gitu ya Nah saya menemukan bukti pada katalog-katalog di tahun 1899 Dan pada katalog 1901 Ya nanti kita akan bahas gitu ya tentang sepeda-sepeda tersebut Biar enggak lama-lama kita langsung saja ngobrolin tentang kongers Oke teman-teman kita mulai dari katalog sepeda pongers tahun 1899 Jadi di katalog pongers tahun 1899 itu ada beberapa model pongers Yang tidak umum kita dengar gitu ya Nah kenapa mas kok disebutnya tidak umum kita dengar Karena ada beberapa tipe itu yang nyeloneh teman-teman Ya contohnya nyeloneh seperti apa gitu ya Contohnya nyeloneh seperti ini Ada tertulis di dalam pongers tipe dengan 1E short A Jadi 1E short A ini ada modelnya Itu dengan tulisan modelnya E Jadi fontnya itu bukan H tapi E Gitu ya dan juga ada model F Nah saya tidak bahas tentang model-model aneh-aneh itu ya Ada satu pongers yang menarik disitu teman-teman Itu modelnya Dims Terus kemudian dia penggeraknya adalah gardan Nah kalau di dalam katalog itu ditulisnya adalah model H Nah loh biasanya kan identik kalau kita ngomong tentang model H Identik dengan Heron Nah tapi ada disini model H itu modelnya Dims Dan dia penggeraknya adalah gardan teman-teman Ini unik banget Yuk kita lanjutkan kembali Nah di berikutnya gitu ya Di E short B nya jelas kita ada namanya BD Ada namanya BD1, BD2, BD3 gitu ya Tapi saya tidak bahas tentang itu Ya di second E short nya itu juga kembali lagi ada tipe-tipe yang unik teman-teman Nah kenapa saya sebut unik? Karena oh saya ulangi ya Kalau model second-second ini kita identiknya dengan model BDG1, BDG2, BDG3 Sampai third E short nya itu adalah DZ gitu ya Nah DZ maupun HZ Nah itu model DMS nya Nah sekarang kita bahas tentang model Heron nya di tahun 1899 Itu unik teman-teman Di short A nya, first E short A nya ada model A dan ada model AS Tapi modelnya sama Jadi laki-laki Heron gitu aja Terus ada yang double decker Ya jadi modelnya umum Terus kemudian ada model B Ada model B1, B1 gitu ya Terus saya tidak bahas tentang itu Ya saya cari yang unik-unik teman-teman Ini ada Fongers yang dia menggunakan gardan di tipe Heron Itu ditulisnya adalah model G Model G Teman-teman Nah Unik ya modelnya Heron Tapi tulisannya G Ya model G Model G ini sendiri Kalau dilihat disini Itu ukuran frame nya ada dari Mulai 55, 60 dan 65 Kayak gitu Jadi ada tiga ukuran 60, 55, bahkan 65 Yuk kita bergeser Nah seperti pertanyaan tadi teman-teman Sebelum mengarah ke sana Ada yang unik kembali Di katalog 1899 Itu Ngomongin tentang sepeda tandem Nah kalau teman-teman tandem Biasanya Kan sepeda jengki ya Dipotong-potong dua Diteladirkan satu Atau sekarang Kalau era sekarang Yang cukup sering Teman-teman jumpai Fongers Itu modelnya adalah DD Gitu ya Modelnya ada Supitannya Ada Gapitnya Dari depan sampai belakang Jadi Fongers DD Tandem Itu ya tulisannya gitu DD 55 Gitu ya Modelnya Berarti dia tandem Dan dia Model Dams Dams 55 Jadi ada Supitang dari depan ke belakang Nah itu cukup banyak Yang punya teman-teman Jadi beberapa waktu lalu Saya pernah bahas Waktu di Acara Malang Tentang Fongers tandem Ya gitu ya Model DD Nah ini ada yang unik Ternyata Ada Fongers dengan tandemnya Itu HD Heron Dams Jadi HD nya itu Yang belakang Itu Dams Yang depannya Heron Jadi modelnya laki-laki Sama perempuan Itu unik banget Atau bahkan HH teman-teman HH itu modelnya Laki-laki-laki-laki Nanti akan Ada videonya gitu ya Jadi teman-teman Lihat gambarnya aja Gak usah bingung-bingung Pas buka-buka katalog Gak usah Nanti langsung lihat Oke teman-teman Yuk kita geser ke 1901 Teman-teman Di katalog 1901 Ada yang menarik juga Yuk kita lihat ya Oke Bergeser ke katalog 1901 Kalau tadi Di katalog 1899 Umumnya ada sepeda yang unik Dia modelnya Garden Baik dia Dams Maupun Heron Dan juga ada tandem yang unik Nah kalau di Tahun 1901 yang katalog yang saya Punyai itu ada model Cruise frame teman-teman Nah disini diperkenalkan Model cruise frame Itu Tertulisnya Kalau dia tipenya Dams Cruise frame Dams Itu modelnya adalah Model F Saja Nah ya betul ya Jadi model F Saja Modelnya cruise frame Itu harga tertinggi Dengan Dipatok 225 golden Dan itu ukurannya Hanya 55 dan 60 Namun Pada tipe Heron Itu Cruise frame Ada model B dan C Ya model B dan C Saya tidak tahu Modelnya seperti apa Karena kita tidak punya Saksi sejarah Tulisannya B 65 Atau C 65 Kita tidak punya sejarah itu Ya saya pun Jarang menemui ini Tapi Saya bisa pastikan Kalau teman-teman Model cruise frame Tapi isinya H Gitu ya Atau isinya D Saya rasa Mending jangan dibeli Gitu ya Kenapa Karena Model tersebut H ataupun D Itu ada kemungkinan Sepeda tersebut Harusnya Itu model Heron Biasa Tapi dirombak Jadi di model ulang Artinya adalah Dilas ulang Menjadi model Sebuah Heron Ataupun Dams Yang bentuknya Cruise frame Nah saya lanjutkan kembali Ingat teman-teman Bahwa Pada Area itu Pada bentuk Cruise frame itu Terkenalnya adalah Model F Dan FE Ataupun Untuk Dams Ataupun Heron B Dan C Gitu ya Modelnya Seperti yang saya tunjukkan Disitu Nanti teman-teman bisa lihat Gitu ya Itu di katalog 1901 Nah Teman-teman ada dua hal Sebelum saya tutup video ini Ada dua hal yang menarik Dari sebuah Literasi Kalau kita belajar Namanya Sejarah sepeda Teman-teman Belajar sejarah sepeda Itu gak hanya Seneng kontelnya aja Tapi juga Seneng Asalnya sepeda Ini dari mana sih Mencintai sepeda Dengan totalitas Artinya adalah Cinta dari Sejarahnya Nah Kalau teman-teman Akhir-akhir ini Melihat bahwa Oh pokoknya yang penting Sepedaan mas Yuk Kembali lagi Oke Step awalnya Yang penting sepedaan Step keduanya adalah Belajar mencintai Tentang sejarah sepeda Nah Caranya bagaimana Yuk Sering baca Karena Banyak katalog-katalog Yang dapat kita eksplor Banyak katalog-katalog Yang kita dapat baca Kita dapat Dalami Tentang saksi-saksi Sejarah di zaman dulu Gitu ya Jenis-jenis sepeda Di zaman dulu Oke Itu saja Terakhir kali Saya mengucapkan Mungkin ada beberapa Kata-kata saya Atau penjelasan saya Yang kurang tepat Nanti teman-teman Bisa Langsung konfirmasi Mas Salah itu Tulis di kolom komentar Komentar aja Mas Salah itu Yuk kita sama-sama belajar Teman-teman Ilmu bukan dari hanya saya Gitu ya Saya bisa Bongkar-bongkar katalog Untuk membaca Tapi kalau teman-teman Punya pengalaman lain Dan sumber informasi lain Gak ada salahnya Teman-teman Bisa langsung texting Dan ngobrol Yang benar seperti apa Terakhir kali dari saya Thank you Sudah saksikan video Sepeda Arat Kecil Jangan lupa subscribe Dan like Sepeda Arat Kecil Dan satu lagi teman-teman Yang penting adalah Yuk kita sama-sama Bersepeda Dan Mengcintai Sejarah sepeda Thank you teman-teman Bye Bye